Berarti pemerintah pada hari ini melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, kanwil atau kantor kemenak untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tata buka di sekolah-sekolah di bawah kewenangannya. Pemberian izin ini bisa saja secara serentak ataupun bertahap tergantung kepada kesiapan masing-masing daerah sesuai dengan diskresi kepala daerahnya. Berdasarkan evaluasi kepala daerahnya. Mengenai mana yang siap, mana yang tidak. Dan tentunya kesiapan sekolah masing-masing dalam memenuhi semua checklist untuk melakukan tata buka dan juga melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kebijakan ini berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020-2021. Jadinya bulan Januari 2021. Jadi daerah dan sekolah diharapkan dari sekarang sampai sekarang, kalau siap untuk melakukan tata buka, kalau ingin melakukan tata buka harus segera meningkatkan kesiapannya untuk melaksanakan ini dari sekarang sampai akhir tahun. Berikut. Apa prosesnya? Mulai Januari 2021, ada tiga pihak yang akan menentukan apakah sekolah itu boleh dibuka atau tidak. Yang pertama adalah Pemda sendiri. Pemda atau dalam situasi yang lain, Kanwil atau Kantor Kemenang. Yang kedua adalah kepala sekolah harus menyetujui. Dan yang ketiga adalah perwakilan orang tua, yaitu melalui komite sekolah. Jadi kalau tiga pihak ini tidak mengizinkan sekolah itu buka, sekolah itu tidak diperkenalkan untuk dibuka. Tetapi kalau tiga pihak itu telah setuju, berarti sekolah itu boleh melaksanakan tata buka. Jadi harus ada persetujuan orang tua melalui komite orang tua, persetujuan kepala sekolah, dan tentunya kepala daerah. Kalaupun sekolahnya dibuka, ini harus saya tekankan sekali lagi, bahwa orang tua masih bisa tidak memperkenankan anaknya untuk datang ke sekolah untuk melakukan tata buka. Jadi hak terakhir dari siswa individu, walaupun sekolahnya sudah mulai tata buka, masih ada di orang tua. Dan sekali lagi, harus saya tekankan, pembelajaran tata buka ini diperbolehkan, tidak diwajibkan, diperbolehkan. Dan keputusan itu ada di Pemda, Kepala Sekolah, dan orang tua, yaitu Komite Sekolah. Terima kasih telah menonton!